Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jambi Darwisman mengatakan sampai dengan akhir semester 1 2017, kinerja perbankan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Total aset perbankan baik bank umum maupun BPR sudah mencapai 40,8 triliun rupiah. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, aset perbankan tumbuh 5,03 persen. Penyaluran kredit perbankan juga tumbuh 3,7 persen dibandingkan Juni 2015 tahun lalu. Penyaluran kredit tersebut mencapai 32 triliun rupiah. Pada penyaluran kredit perbankan sebesar 32,9 triliun rupiah tersebut terbagi atas bank umum sebesar 31,4 triliun rupiah. Dan bank perkreditan rakyat sebesar 32 miliar rupiah. Dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro tabungan dan deposito di angka 29,87 triliun rupiah. Kenaikannya lebih tinggi yakni 21,08 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja perbankan di Provinsi Jambi tumbuh namun tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Dari Desember hingga Juni 2017, data OJK Provinsi Jambi menunjukkan pertumbuhan aset di Provinsi Jambi tumbuh sebesar 5,07 persen, kredit sebesar 2,9 persen, dan DPK sebesar 11,5 persen. Sampai dengan akhir tahun nanti diharapkan kinerja perbankan tumbuh 9 persen. Dari total penyaluran kredit sebesar 32 triliun rupiah, sumbangsi kredit dari bank umum sebesar 31,4 triliun rupiah, dan BPR sebesar 32 miliar rupiah. Dari jumlah kredit bank umum sebesar 31,4 triliun rupiah tersebut, sebesar 9,6 triliun rupiah dana kredit dialdihkan ke sektor rumah tangga untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya. Untuk sektor konsumsi rumah tangga lainnya, penyaluran kredit di sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal sebesar 3,5 triliun rupiah. Di sektor rumah tangga pemilikan flat dan apartemen sebesar 26 miliar rupiah. Di sektor rumah tangga untuk kepemilikan kendaraan bermotor sebesar 171 miliar rupiah. Sementara itu kredit macet bank umum atau non-performing loan NPL hingga kini masih di batas aman, yakni berada pada angka 2,75 persen, masih di bawah batas yang ditetapkan, yakni 5 persen. Sebaliknya NPL BPR hingga saat ini masih di atas batas yang ditetapkan, yakni di atas 5 persen. Jadi dari total kredit 31,48 triliun tadi, ini karena kredit juga tetap tumbuh positif yang saya katakan tadi, nah tumbuh juga, jadi Alhamdulillah dari 31,48 ini didominasi memang masih untuk kredit konsumsi ya, 14,095 triliun atau sharenya 44,76 persen, kemudian diikuti oleh kredit modal kerja 9,85 triliun atau 31,29 persen, dan kredit investasi ya 7,54 triliun atau 23,95 persen. Nah sedangkan kalau berdasarkan sektor ekonomi, ini kredit tersebut masih didominasi oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya, ya ini 9,6 triliun ini 10,30,76 persen.